selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami di tengah asmara Fuji dan Tarik Halilintar, Denise Cariesta muncul motif asli Denise Cicadel pun bikin netizens panas rupanya, Denise Cariesta sengaja menyenggol Fuji dan Tarik Halilintar Denise yang sempat berseteru dengan Nikita Mirzani ini mengaku ingin menaikkan popularitas memang, sudah berkali-kali Denise Cariesta menyinggung Fuji kekasih dari Tarik Halilintar bahkan, Denise Cariesta menyebut Fuji sebagai pelakor karena telah merebut Tarik Halilintar dari Chandrika Jika seperti diketahui, sebelum menjalin hubungan dengan Fuji, Tarik Halilintar sempat pacaran dengan Chandrika Jika namun hubungan keduanya tak berlangsung lama, Tarik pun memilih putus dari Jika dan kini memilih pacaran dengan Fuji karena alasan itulah, Denise menyebut Jika Fuji merupakan seorang pelakor Fuji tuh rebut Tarik dari Jika, ujar Denise Cariesta dikutip dari kanal Youtube Uyakuya, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022 Berarti lu bilang pelakor dong, kenapa lu sirik sama Fuji, kata Uyakuya Mengingat Fuji kini sedang naik daun di dunia hiburan, Uyakuya lantas menyebut Jika Denise sirik dengan Fuji Namun, Denise Cariesta membantang Jika dirinya telah sirik dengan Fuji Ngapain sirik dengan Fuji? Jawabnya Lebih lanjut, Uyakuya membeberkan fakta kalau Fuji terkenal ke artisannya Namun, Denise Cariesta menyebut kalau Fuji terkenal karena musibah Terkenal-terkenal apa? Terkenal karena musibah, jelasnya Diterangkan Denise Cariesta kalau netizen Indonesia berpikir itu Sama netizen Indonesia kayak elo demen yah kasihan-kasihan, ucapnya Dikatakan kalau Tarik Halilintar dan Fuji saling bergantung Sama Tarik juga jadi simbiosis mutualisme, seperti kebo sama burung jalat pujarnya Secara jujur Denise Cariesta menyentil Fuji untuk menaikkan popularitasnya Iya, ujar Denise Cariesta santai Mendengar ucapan Denise, Uyakaya tampak shock Dia tak menyangka jika Denise ingin menaikkan popularitasnya dengan menyenggol Fuji dan Tarik Halilintar Seperti diketahui, Fuji kini memang sedang populer di dunia hiburan Yang terbaru, foto Fuji pun sempat nangkring di Billboard Paris bersanding dengan artis-artis ternama lainnya Denise Cariesta Jukta pernah berseteru dengan Uyakuya Namun akhirnya, dia mengakhiri perseteruannya dengan Uyakuya dan keluarganya Bukan itu saja, Denise bahkan juga meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap keluarga Uyakuya Lagi-lagi sosok Fuji anti-utami mencuri perhatian publik Sebelumnya sosok Fuji sendiri dikenal sebagai Mama Muda Bagi Gala Sky Andriansyah, putra sematawayang pasangan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Julukan, Mama Muda, muncul ketika Gala menjadi yatim piatu setelah ditinggal pergi selamanya oleh Vanessa dan Bibi Sejak saat itu, Fuji kerap menjadi sorotan Segala sesuatu tentang dirinya tak pernah lepas dari mata publik Beruntungnya, Fuji memang memiliki bakat dalam dunia hiburan Sehingga karirnya langsung melejit Kini ia tak menjalani-menjalani profesi sebagai model Melainkan terjun pula ke dunia akting Baru-baru ini sebuah video menunjukkan aksi Fuji saat beradu akting tersebar di media sosial Fuji tampak seragam sekolah berlari mengejar seseorang Dan memukulinya sampai tak sadarkan diri Tanpa menunggu lama, unggahan di atas langsung menuai beragam komentar netter